Tidak ada keutamaan baca Al-Quran itu di kuburan. Karena justru Nabi itu memerintahkan kita baca Al-Quran di... Baca apa? Silahkan membaca Al-Fatihah, Membaca Al-Quran ini sebisanya. Tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus. Jadi Al-Fatihah kita baca ya bagus-bagus saja. Karena kita membaca Al-Quran kan? Lalu kemudian kita berdoa. Sebagai bentuk tawassul. Maksudnya, tawassul itu kita membaca Al-Fatihah terus berdoa itu bagus. Karena baru saja membaca Al-Quran melakukan amal soleh. Dan intinya adalah doakan. Orang yang berada di alam kubur itu doakan. Kalau ada yang keluarga terdekat, ya silahkan didoakan. Dan ada juga kemudian tujuan secara manusiawi. Yaitu melepas rindu. Yang kalau itu kepada kerabat dekat. Melepas rindu. Tapi kalau tidak ada kerabat dekat di situ, ya sekedar mengingat kematian. Setelah itu, udah balik. Gak usah lama-lama. Gak usah lama-lama di dalam kuburan itu. Masih banyak yang perlu diurus. Jadi kalau tujuannya sudah sampai, mengingat kematian. Mendoakan. Kalau memang ada yang perlu dirindukan. Sudah terlepas. Sudah kembali. Gak usah lama-lama. Karena itu, boleh dalam kondisi berdiri saja. Terus balik. Boleh juga sejenak duduk. Silahkan. Tidak ada aturan khusus berapa jam, satu jam. Tapi saran saya gak usah lah 24 jam. Pasti gak bagus. Kalau 24 jam. Kalau sampai 24 jam, pasti tidak bagus. Kenapa? Kenapa? Nah? Iya. Gak sholat berarti. Atau kalau sholat berarti sholat di kuburan itu. Dan sholat di kuburan tidak bagus. Bahkan ada larangan. Gak usah makannya. Gak usah lama. Lama. Termasuk sebenarnya, tidak ada keutamaan baca Quran di kuburan. Perlu diketahui. Kita tadi membaca Al-Fatihah dan setelahnya sekedarnya saja. Kita baca itu ya karena insya Allah kita membaca Al-Quran ya bagus. Tapi sebenarnya, tidak ada keutamaan membaca Quran itu di kuburan. Karena justru Nabi itu memerintahkan kita membaca Al-Quran di rumah. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Maksudnya apa? Sholatlah kamu di rumah. Sholatlah baca Quranlah di rumah. Maksud sholat di rumah itu bukan sholat lima waktu ya. Sholat sunnah, baca Quran di rumah. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Gak bisa sholat di kuburan. Gak ada sholat di kuburan. Gak ada baca Quran di kuburan. Karena itu, tidak ada keutamaan baca Quran di kuburan. Jangan kamu jadikan rumah. Jangan kamu jadikan rumah. Jangan kamu jadikan rumah.